Dana alokasi khusus untuk Kabupaten Merangin senilai 25 miliar rupiah sempat diambil oleh pemerintah pusat. Namun saat ini dana alokasi tersebut sudah dikembalikan setengahnya ke Pemkap Merangin. Dana alokasi khusus atau DAK Kabupaten Merangin sebesar 25 miliar rupiah yang proyeknya belum sempat dilelang sebelum 28 April lalu ditarik pemerintah pusat. Penarikan ini dikarenakan guna pengfokusan anggaran penanggulangan virus corona di pusat. Namun kini dana alokasi tersebut sudah mulai dikembalikan setengahnya. Dari sekitar 25 miliar rupiah dana alokasi khusus yang sempat ditarik oleh pusat, saat ini sudah ada sekitar 12 miliar rupiah lebih dana yang dikembalikan lagi ke Kabupaten Merangin. Dana fantastis tersebut nantinya akan dipergunakan ke berbagai proyek yang dimiliki OPD, terutama Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata Kabupaten Merangin. Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin, Pak Jarman, mengatakan, kendati dana tersebut telah dikembalikan setengah pihak OPD yang mendapatkan dana tersebut harus menyebut proyek pekerjaannya dalam hal pelelangan. Sebab jika sampai 31 Agustus 2020 mendatang proyek yang berasal dari dana tersebut belum dilakukan pelelangan, maka dana tersebut akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Dana DAK yang dikembalikan lebih kurang 13 miliaran, ini ada di 5 SKPD, nah ini ada batas waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat, itu sampai dengan 31 Agustus itu sudah harus tender. Nah ini yang harus teman-teman SKPD di 5 SKPD yang mengelola ini untuk bergiat supaya jangan terlambat lagi. Terima kasih.